7 Fakta Tentang Tan Malaka Tan Malaka adalah seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan negara tersebut. Berikut adalah 7 fakta tentang Tan Malaka. Pemikir dan Revolusioner Tan Malaka adalah seorang pemikir revolusioner yang aktif dalam pergerakan nasional Indonesia dan gerakan buruh internasional. Dia mempromosikan pemikiran sosialis dan revolusioner serta mengadvokasi hak-hak kaum buruh. Pendidikan dan Perjalanan Tan Malaka mendapatkan pendidikan di Belanda dan Rusia. Di Rusia, ia terpengaruh oleh revolusi Oktober tahun 1917 dan bertemu dengan tokoh-tokoh komunis terkemuka. Pendirian Partai Komunis Indonesia Tan Malaka berperan dalam pendirian Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920 dan menjadi salah satu tokoh sentral dalam partai tersebut. Dia memainkan peran penting dalam mengembangkan ideologi komunis di Indonesia. Pengasingan dan Aktivitas Internasional Karena Aktivitas Politiknya, Tan Malaka sering dilarang dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dia menghabiskan banyak waktu di berbagai negara seperti Cina, Uni Soviet, dan Jerman berusaha memperoleh dukungan internasional untuk perjuangan Indonesia. Pembuangan ke Pulau Banda Setelah berbagai aktivitas politik dan pemberontakan, Tan Malaka diasingkan ke Pulau Banda di tengah samudera Pasifik oleh pemerintah India Belanda. Dia tinggal di sana selama beberapa tahun sebelum kembali ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Dukungan dan Kontroversi Tan Malaka mendapatkan dukungan kuat dari kalangan buruh dan kaum revolusioner, tetapi juga mengalami kontroversi dan perbedaan pendapat dengan beberapa anggota PKI dan pemimpin pergerakan lainnya. Wafat dan Warisan Tan Malaka meninggal dunia pada tahun 1949 di desa Cimahi, Jawa Barat. Meskipun terjadi perdebatan tentang peran dan pendangan politiknya, dia diakui sebagai tokoh yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pengembangan pemikiran politik di negara ini. Tan Malaka dikenang sebagai seorang revolusioner berdedikasi yang berjuang untuk keadilan sosial dan kemerdekaan Indonesia. Pendangannya tentang sosialisme dan revolusi masih diperdebatkan dan dipelajari hingga hari ini.